Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Mancing Kali ini saya ada di toko Maraja Pancing Salah satu toko terlengkap Perlatan Mancing di Kolaka Utara Ya, dengan melihat latar saya di belakang Pasti sobat-sobat Mancing sudah tahu Saya berada di mana Sekalian review Road Yang menurut saya sudah Tidak asing lagi di Telinga kita Yaitu Produk dari Kyoto Blaster Jigger Saya mulai dari Butt Join Sebenarnya Kyoto Blaster ini adalah Merupakan salah satu produk Joran Light Jig Yang menurut saya Sangat ringan Sangat ringan Beratnya sangat ringan Pada bajunya Terdapat Eva Dan tampilannya keren Kemudian Real Seed pada Joran ini Sudah berbahan puji Teman-teman bisa lihat Ya, dari segi desain Ini sedikit menang daripada Daido Trisula yang beberapa waktu lalu Saya kupas juga Tampilannya sederhana Tampilannya sederhana dan tidak memiliki banyak Apa ya Tidak memiliki banyak Motif apapun pada Butt Join Khusus untuk Kyoto Blaster ini Sangat simpel Desainnya sangat simpel Coreknya pun sangat simpel Tidak memiliki warna apapun disini Tidak memiliki banyak motif Ini sangat simpel Baik Saya pindah di Blank Bukan hanya pada Bajunya yang tampilan Sangat simpel Tidak memiliki warna yang begitu ramai Sangat simpel Coreknya sangat simpel Tapi juga pada blanknya yang Sangat simpel Tidak memiliki Corak Yang begitu ramai Sebagaimana Joran-joran pada Merek lain Untuk sekelas Light Jigging Kyoto Blaster ini Sangat rekomendasi Untuk Mancing Light Jig Di laut Untuk Kyoto Blaster ini Terdapat dua varian P1-3 Hingga P2-4 Kalau saya lihat Ini Lengkungannya Masuk kategori Middle Bukan lengkungan High Bukan juga Low Nah Untuk sobat mancing Hal yang paling unik Adalah Kyoto Blaster sudah menerapkan Ring Guide Puji Jadi bukan hanya Resetnya Puji Tapi Ring Guide Tentu kalau Ring Guide Itu berbeda Benang kita bisa awet Dan tahan lama Itu berbeda jika Ring Guide pada sebuah rod Tidak menggunakan Ring Guide yang berbahan Puji Panjangnya Panjangnya 120 cm Untuk Blank Padahal pada Gagang atau Badjennya Itu panjangnya 60 cm Jadi semua total 180 cm Untuk Light Jig Saya kira ini Sangat recommended Untuk pengurangan Light Jig Jumlah ringnya 7 cm Berbeda dengan Ring Guide Yang dimiliki Trisula Jika Trisula itu Ring Guide-nya Berkaki Jika Kyoto Blaster ini Mulai dari Ring Guide pertama Hingga ke 7 Tidak berkaki Itu saja bedanya Tapi itu penampilannya Sangat simple Tidak memiliki warna Yang begitu ramai Dan satu kelebihannya Real Seednya Sudah Puji Ya Ini kelebihan Dibandingkan Real Dibandingkan Joran Daido Trisula Yang pernah saya kupas Beberapa waktu lalu Baik Ini saja review singkat Yang Sempat saya bagikan Semoga ada manfaatnya Jangan lupa subscribe Like dan share Ke teman-temannya Salam Yang kelemannya Terima kasih telah menonton